satu lokasi di pada larang ya di kita ingin melihat tanah pelapukan ya yang ada di lahan yang ada di sini kalau kita lihat Anda bisa lihat disitu itu lempung 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 sampai disitu lempung ya jadi horizon itu lempung semua ini kita coba lihat lebih dekat di disini bisa lihatnya tuh lempung ini nah ini kalau kondisi kering ya kertas sekali bisa rontok dengan mudah kalau hijau atau lembab lengket sekali bisa dilihat kalau kita ikutin terus saja jalur ini ya ini kan tebalnya mungkin sekitar tebalnya sekitar ini 20 sekitar 40 cm ini kalau kita track di daerah dengan kedalaman yang lebih di daerah yang lebih dalam sini ini tangan saya segini 20 cm satu dua tiga empat kurang lebih 80 cm ini masih lempung nah eh lapisan tanah penutup seperti inilah yang kemudian kalau hujan turun ya hujan pasti meresap ya pasti meresap namun dengan kondisi tanah pelapukan seperti ini sangat mungkin air tidak banyak juga yang meresap ya eh nanti akan saya sampaikan beberapa data literatur berkaitan dengan infiltrasi ya kemampuan atau kapasitas lapisan seperti ini untuk meresapkan air ya anda bisa lihat disitu ini kan baru digali ya 80 cm kurang lebih sama disana nah itu galiannya jadi kurang lebih seperti itu nah daerah seperti ini itu tidak muncul sampai ke skala peta ya skala peta kabupaten kota itu titik yang seperti ini mungkin akan lewat ya kecuali kalau di kunjungi ya kecuali kalau di kunjungi dan kemudian dilakukan pengujian maka baru itu muncul data bahwa daerah disini itu bisa jadi kapasitas infiltrasinya kecil ya walaupun daerah ini relatif lebih tinggi dibanding dataran Bandung yang ada di belakang ya yang ada di bagian timurnya ya ini bagian barat sekarang kita ya barusan kita sudah melihat ya bahwa lapisan-lapisan tanah pelapukan ini dari yang kedalamannya hanya 40 cm sampai yang 80 cm itu mungkin eh adalah contoh bisa jadi contoh lapisan tanah pelapukan yang tidak mampu atau kecil kemampuannya dalam me infiltrasi atau meresapkan air hujan ya jadi bisa di perhatikan daerah sini mungkin eh mayoritas air hujan itu akan jadi run off yang masuk ke jaluran sungai ya nah sekali lagi saya ulang bahwa titik-titik seperti ini itu bisa jadi eh masuk ke dalam area dengan zona infiltrasinya besar kemampuan infiltrasinya besar ketika eh petanya peta peta yang skala kecil ya skala kabupaten kota skala bahkan skala provinsi maka daerah seperti ini akan masuk daerah dengan kemampuan infiltrasi yang lebih besar eh eh kenapa karena daerahnya tinggi nah itu adalah teori-teori dasar ya yang yang dipakai daerah tinggi selalu daerah retapan walaupun sebenarnya ya Anda bisa lihat ini kondisi geologi sangat mendukung ya sangat mempengaruhi di kondisi geologi dan proses pelapukannya sendiri membentuk jenis pelapukan seperti apa itu sangat mempengaruhi kemampuan satu lahan untuk meresapkan air demikian terima kasih terima kasih